Intro Aduh shock kak, aku ngeliat harga beras sekarang parah banget naiknya tuh Yang biasa beras yang aku beli itu biasanya bisa Rp524.000, sekarang udah Rp600.000, itu gila sih Terkait untuk penjualan beras sangat menurun karena harga sangat tinggi Harga beras saat ini lumayan, naiknya lumayan tinggi ya Kalau sebelum-sebelumnya itu harganya itu masih dapat di Rp50.000 itu masih Rp500.000 Sekarang bahkan Rp500.000 itu udah gak ada sama sekali Harga paling serendah itu sudah di atas Rp600.000 Kalau beras yang dulunya beras murah yang berkata medium itu waktu itu Rp9.000, Rp9.500.000 Sekarang udah lari ke di angka Rp11.500.000 sampai Rp12.000.000, itu ya beras murah Ya itu dia pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan masyarakat Yang kemudian juga gelisah karena harga beras ini juga kok belum turun juga Langsung saja ke Mas Bima, kalau tadi kita sudah dengarkan ya Bagaimana kemudian penjelasan lengkap dari Pak Arief Operasi pasar, kemudian juga bantuan, bahkan solusi impor Tapi ini cukup tidak nanti untuk bisa menekan harga beras? Atau bagaimana sih pandangan sejauh ini Mas Bima? Jadi beras ini sepertinya cukup lama dan cukup panjang menjadi masalah Jadi kita harus waspada bersama, karena dari mulai awal tahun sampai bulan Agustus Bicara soal beras nasional saja inflasinya sudah 8% Kemudian kita cek, oh impor jadi solusi Impor jadi solusi banyak negara yang menjadi mitra dagang beras selama ini Sebut saja lah, ada Vietnam, Thailand, kemudian sedikit memang ada India Untuk yang non bas mati ya, mereka semua kan sedang menahan diri Dan 25% broken rice-nya bahkan sudah naik 40% lebih dibandingkan posisi tahun lalu Jadi harga beras impornya pun juga sudah mahal Nah artinya kalau kita bicara bahwa ini sudah masuk dalam kategori darurat sebenarnya Karena beras punya kontribusi besar untuk inflasi Inflasi nanti kepada garis kemiskinan bisa naik Akan banyak kelas menengah bawah yang kemudian tertekan Maka pemerintah sebenarnya harus melihat ini sebagai sebuah emergensi Nah kalau dilihat dari kebijakan-kebijakannya Ini lebih kebijakan yang memang sifatnya jangka pendek dihilir Impor satu, yang kedua adalah masalah operasi beras Ya ini salah satu memang, tapi ini hanya dihilir Dan sifatnya sangat temporer Sementara kita menghadapi ada anomali cuaca El Nino ini bisa lama Dan mungkin mepet dengan pemilu Sehingga apa sih hubungan beras dengan pemilu Kita inginnya akan stabil Sehingga nanti masyarakat bisa memilih dengan tenang Jadi ada ketergantungan antara beras ini faktor kepada stabilitas politik keamanan Itu yang menjadi penting Sehingga kalau sekarang dideklarasikan bahwa beras itu menjadi masalah nasional Maka kebijakan-kebijakannya harus komprehensif Jadi kalau saat ini melihatnya sepertinya kebijakannya lebih ke jangka pendek Bukan jangka pendek Jadi yang repot nanti badan pangan Kemudian yang repot itu adalah bulog Karena gudangnya dikeluarkan Kapasitas bulognya juga berapa sih Dan kemudian yang ketiga adalah kementerian perdagangan Nyari negara lain yang mau memberikan impor dengan harga yang wajar Nah tapi ada satu Tadi saya setuju dengan Pak Arief Ada kementerian Menteri bahkan saya bilang Ini yang harusnya bertanggung jawab Yaitu Menteri Pertanian Masalah yang kita hadapi hari ini seolah kaget Dan kebijakannya jangka pendek dan reaktif Ini adalah akumulasi dari permasalahan di hulu pertaniannya Bagaimana misalnya luasan lahan panennya Itu terus menurun Kemudian kenapa gak bicara soal masalah subsidi Misalnya untuk pupuk Atau beda kan ya kalau kita lihat subsidi pupuk Ini kan petani ini kan sebagian besar adalah Masyarakat yang masuk kategori keluarga miskin Jadi memberikan subsidi pupuk Itu juga sebenarnya mensejahterakan mereka yang berada dalam kategori miskin Untuk diangkat sejahteranya Ini kan dilihat dari jangka panjang deh Subsidi yang paling dihabisin Selain subsidi dari energi atau BBM Itu adalah subsidi untuk pupuk Kan ini juga gak tercermin gitu Di dalam era BBM 2024 Itu juga tidak tercermin Adanya keberpihakan untuk meningkatkan subsidi pupuk secara signifikan Padahal masalah berasnya sekarang sudah masuk dalam tahap yang emergensi Nah berikutnya lagi misalnya Kita bicara oh ini semua masalah produksi karena ada anomali cuaca Anda gak mau nyiapkan apa-apa Jadi harusnya Menteri Pertanian ini mundur hari ini Jadi kalau tadi ditarik masalahnya Masalah beras ini harus dibawa Presiden saya setuju Tapi Presiden harus menegur bahkan harus merisafel Menteri Pertanian Itu masalahnya disana kok Siap siap mas Itu mungkin catatan dari Mas Bima ya Tapi kalau melihat tadi kan Bahkan misalnya dampak jangka panjang yang kita khawatirkan El Nino saja tadi sudah dijelaskan Dampak ini bisa nanti terasa baru 6 bulan ke depan Bisa bergambaran tidak sih mas Sebenarnya apa bahayanya nanti akan terjadi Jika memang harga beras ini tidak kunjung turun Bahkan semakin naik Dampaknya apa? Satu dampak yang paling gampang dilihat ya Pak Jokowi susah payah menurunkan angka kemiskinan ekstrim Ini masalah pangan bukan hanya yang ekstrim miskinnya akan bertambah dalam Karena mereka paling sensitif soal pergerakan pangan Tapi yang menengah ini Yang baru keluar dari kemiskinan pasca pandemi Itu bisa turun lagi menjadi orang miskin baru Karena masalah pangan sekali lagi sensitif Kedua Masalahnya adalah UMKM Sebagian besar UMKM itu di sektor makanan minuman kok Sebagian besar adalah yang terkait dengan UMKM untuk kuliner Yang artinya apa? Ketika harga berasnya naik Biaya produksinya naik Kayak tadi ibu tadi Mau naikin harga ke tingkat konsumen Konsumen pindah ke pedagang lainnya Mau gak mau apa yang dilakukan? Turunkan kualitas Susah juga Akhirnya apa? Mau gak mau menaikkan harga Menaikkan harga Pembelinya bisa berkurang Jadi ini kena kepada sebagian besar pelaku usaha UMKM Baik di sektor makanan minuman Maupun yang nanti yang distribusi dan lain-lain Yang ketiga Beras naik Inflasi kemudian juga akan naik Karena sangat sensitif kepada inflasi Efeknya adalah suku bunga Jadi akan ada misalnya anekdotal begini Kenapa gak punya rumah? KPRnya gak terjangkau Kenapa KPRnya gak terjangkau? Suku bunganya naik Kenapa suku bunganya naik? Inflasi Di belakang adalah masalah soal pangan Jadi ini efeknya bisa sampai sepanjang itu Itu baru dari sisi ekonominya Belum kemudian jumlah anak yang stunting misalnya Karena masalah beras harganya tidak terjangkau Untuk masyarakat yang kelas bawah Jadi ini saya pikir sangat-sangat serius Masalah beras ini Jadi Tolong Jangan kemudian Masalah pangan Masalah beras ini Di nomor 2 kan Nomor 1 nya Infrastruktur yang sebenarnya dinikmati Kelas menengah atas Bukan petani juga Yang sebagian besar menikmati itu Kemudian Jangan juga bicara misalnya Oh insentif kendaraan listrik Insentif kendaraan listrik Saya selalu bilang Pak Insentif kendaraan listrik ini kemana? Larinya Siapa yang menikmati? Perusahaan otomotif Buat apa dikasih insentif? Yang harusnya sekarang fokus total dikasih insentif adalah Ini gimana soal masalah petani kita Untuk dapat tadi Pak Arief Bilang masalahnya adalah Karena biaya input produksi dari BBM Ini gimana nih solusinya nih? BBM nya itu yang harusnya kemudian diturunkan harganya Terutama untuk yang harga subsidi Pupuk juga tadi Dan bantuan alat pertanian Banyak nih kita kalau bisa bicara Di sektor pertanian ini Di pertaniannya aja belum bicara soal penggilingannya Besar versus kecil Itu nanti dulu Di lahan pertaniannya Itu banyak yang bisa diperbaiki Jadi tiap tahun kita tidak Mengulang terus Masalah soal Harga beras naik Harga beras kemudian Semakin tidak terjangkau Ibu Guna Ibu Guna sejauh ini Sudah mendapatkan Bantuan apa saja Bu? Terakhir mungkin dalam beberapa bulan terakhir Ya bulan yang lalu sih Ya bulan yang lalu Itu BPNT Berbentuk uang Dua bulan 400 ribu Beras belum? Bantuan beras? Yang lalu ya Itu bulan apa yang Udah berapa bulan yang lalu Ya sama itu Oke Mungkin langsung ke Pak Arief ya Kalau tadi cukup kritis sekali ya Dari Mas Bima mengatakan Sebenarnya solusinya harus disiapkan jangka panjang Bahkan cukup kencang begitu ya Kritis Kritik-kritik dari Mas Bima Bagaimana kemudian menanggapinya? Solusi jangka panjangnya harusnya seperti apa? Saya baru aja Baru selesai Tadi ada Sewindu Apa namanya? PSN Proyek Strategis Nasional Tadi ada Pak Presiden juga Ada Menko Perekonomian Ada Ketua Kadin Menyampaikan banyak hal mengenai PSN Tidak Benar Kalau Infrastructure Itu Juga Negatif Semuanya Tidak Yang Pertama Membangun Waduk Waduk ini sudah dibangun 60 Ini membantu Sektor Pertanian Ini Water Reservoir Sangat diperlukan untuk Pertanian Kemudian Jalan-Jalan Desa Itu untuk masuk sampai ke Pertanian Karena sektor ini memerlukan Tentunya kalau sudah habis panen juga perlu Kemudian berikutnya lagi Pembangunan Embung Jumlahnya 5.000 Pembangunan Sumur-Sumur Itu kemarin sudah 1.250 sumur Artinya minimal yang di bidang Pertanian Saya bisa jelaskan demikian Kemudian Jadi Infrastructure diperlukan Kemudian Saya dengar sendiri Perintah dari Pak Presiden mengenai pupuk Mau pupuk subsidi Non-subsidi Yang penting harus ada Dan sampai kepada petani Tepat jumlah Tepat waktu Tadi Mas Bima sampaikan Jangan sampai terlambat Itu penting Makanya beberapa waktu lalu Dipanggil semua Mengenai pupuk ini Mungkin nanti bisa didiskusikan terpisah Jadi faktor-faktor peningkatan produksi Ini kita mestinya bagi dua Yang pertama ada on-farm Yang kedua off-farm On-farm ini Infrastrukturnya sudah dibenerin Sehingga setelah ini Harusnya nanti Termasuk lahan-lahan pertanian Yang terkonversi Itu juga kan pasti ada Pengurangan produksi Penggunaan benih Bibit Yang cocok Itu juga Sangat diperlukan Untuk produksi Nah nanti ada isu lain lagi Yang kemarin Waktu Saya ke Roma Waktu itu dengan Apa namanya Food Security Summit Food Security Di situ dibahas Salah satunya mengenai Food loss and waste Ini lain lagi isunya Jadi berapa kehilangan Losses Pas kapanen Yang satu lagi Food waste Artinya From farm to table Itu kehilangan kita berapa Itu juga jumlahnya signifikan Mas Bima nanti juga mungkin bisa jelaskan Itu angkanya 17% 14% Tambah 17% Itu artinya 31% Di satu sisi kita harus tingkatkan produksi Di sisi lain kita juga Stop boros pangan Ini memang harus disampaikan Dan Dijalankan bersama-sama Demikian Saya juga ingin tanya Bagaimana nanti Mas Mansuri mungkin bisa menjelaskan Atau bisa menyampaikan Apa yang kemudian diharapkan Supaya Memang harga beras ini Bisa turun Tapi sesaat lagi Pak Bersa Kami kembali usai cera Kami kembali usai cera